Hai, selamat datang kembali di Youtube channelku Salah sih Selamat datang kembali di Youtube channelku Halo, selamat datang kembali di Youtube channelku Selamat datang kembali di Youtube channelku Sekarang kita udah sama Bang Aco Apa nih pertanyaannya? Bang Aco, apa kabar bang? Baik Setelah Mili Momet project apa lagi yang mau dijadiin? Nanti ada, si Bene mau ngedirect Bene Bang Bene yang penulis Susana itu? Yoi Dia mau ngedirect dan insya Allah Gue akan nemenin jadi Komedi consultant lagi Keren, keren, keren Bang, susahnya jadi komedi kak Apaan sih? Bang, susahnya jadi komedi consultant apaan bang? Susahnya Kalau misalnya kita Tidak lucu, itu yang susah Kan yang gak lucu kan Maaf ada om-om mau keluar Yang gak lucu kan pemainnya Yang disalahin komedi konsultannya Pemainnya ada yang protes Kenapa, kenapa? Eh, kenapa tadi katanya? Kan kalau itu nanti yang dibully pemainnya gitu Kalau gak lucu Ya enggak lah Pasti kan, apalagi kalau udah promo dibilang Ini pakai komedi konsulten Pasti yang dicari komedi konsultennya Tapi dia ada benarnya juga sih Kenapa? Yang dicari siapa? Pemainnya kan Eh, gak lucu banget tuh pemain Iya kan? Bisa jadi kayak gitu Atau orang K.R.D.nya K.R.D. start vision Eh, tapi mungkin Dibilang gak lucunya sama orang-orang yang udah kenal kali ya Sama masyarakat mah kayaknya Yang ini gak lucu gak lucunya tuh Mungkin yang akan bilang gak lucu Orang yang ngerti kalau misalnya Film itu ada komedi konsultannya Apaan sih? Mau ngomong apaan? Mau nambahin gak? Jadi komedi konsulten Oh ya, anda kan pengennya jadi artis ya Kalau kayaknya jadi komedi konsulten Bang aco hilang Ya, bang aconya hilang Bang, tapi abang gak mau jadi sutradara bang? Mau, tapi kan harus belajar dulu Harus pengalaman dulu Eh, jadi komedi konsulten tuh Ada itunya gak sih? Kayak kan kalau stand up kan ada Apa bang? Rule of three gitu-gitu Teknik-tekniknya Kalau komedi konsulten ada gak? Ya bisa Kita bisa menerapkan apa yang kita pakai Jurus-jurus yang kita pakai waktu stand up Buat dialog-dialog film Tapi bisa buat film Cuman bedanya Kalau film kita harus mikirin sampai Shot-shotnya juga Kira-kira ini Memikinkan gak kalau pakai shot Treatmentnya jadi susah gak? Terus kayak Kita harus mikirin siapa yang ngomong apa Terus lawan mainnya ngomong apa Kalau stand up kan enak Itu cuma sendiri doang ngomongin Kalau film banyak harus dipikirin Kalau di stand up itu Kalau gak lucu Salahnya salah kita Tapi kalau di film Karena kerja kolektif Bisa dari berbagai aspek Bisa terjadi salahan Makanya tuh Menurut gue Film jauh lebih kompleks Jadi lebih enakan jadi stand up Atau jadi komedi konsulten? Enaknya masing-masing beda sih ya Kalau misalnya stand up Enaknya kita simple gitu Gak tergantung sama orang Ini gak sih kalau stand up itu Kalau gak lucu Ya kita bisa nulis ulang Yang gak lucu paling cuman beberapa titik doang Beberapa orang Kayak 100-200 Kalau film kan bisa ditonton Tahun besok Dua tahun lagi gitu gak sih? Sekali gak lucu Ya dia akan abadi terekam Kalau misalnya Ini tuh gak lucu Iya bener-bener Terus kalau misalnya Komedi Daripada gak lucu Mendingan gak ada Iya Hehehe Seolah kalau kita masukin Scene lucu Tapi ternyata gak lucu Jatuhnya minus Iya bener Minus dua kali Hmm Kalau emang gak yakin Betul-betul Itu bisa work Enggak usah deh Apalagi kalau judulnya Udah kayak kocak-kocak gitu ya Iya ngakak online Iya Gak jaminan Meskipun pemainnya banyak komedian Jadi gak lucu Iya Karena mereka masing-masing Jalan sendiri-sendiri Gak Gak dipikirin Konsepnya Siapa yang set up Siapa yang punchline Terus Kapan mau naik Kapan mau turun Penempatan-penempatannya Jadi pokoknya Asal lucu aja Semua ngasih punchline Ternyata hasilnya ya Bisa jadi gak optimal juga Oh sama ini Kalau menurut gue tuh mungkin Halangannya adalah Karena kita stand up Biasanya tuh ego kita tuh tinggi Karena kita Jadi pengennya kita yang paling lucu ya kasi Enggak Iya itu sama Kayaknya kalo ini Kayak komedi mulu gitu Padahal tuh kalo di film Ada batasan Kira-kira ini cukup segini Biar gak ngerusak Cerita gitu-gitu Kayak misalnya Kalo lagi scene-nya Lagi drama Kita harus pintar-pintar tuh Ini naruh komedinya kapan nih Kalo di tengah-tengah Kira-kira bakal ngerusak dramanya gak Apa mendingan di awal aja Sebelum drama itu dimulai Atau misalnya di akhir gitu Meskipun kadang-kadang ada juga Yang bisa diselipin di tengah-tengah Makanya tergantung lah Kita harus bener-bener Baca scriptnya Terus tau banget Pahamin banget Tilisin Tujuannya apa Makanya tuh menurut gua kalo kita Kalo kita Kalo kita Apa sih namanya Tadi gua mau ngomong apa Berapa huruf Kita banjir Oh kalo Kita main Kita jadi komedi konsultasi Kita bisa Lupa 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 Lanjut aja lagi Ibu Nuril Atau Atau Mau cek tau Sebelah bukan lu ya Udah Belum Karena kan Belum banyak Filmmaker yang Mau pake komedi konsultan Banyak yang Ngegarap Ngegarap sendiri Sutradaranya Mungkin Percaya kalo dia lucu Gua sih ga bilang gitu ya Orang mah percaya aja ya ga sih Soal lucu ga lucu mah Ya sebetulnya Itu ada di tanggung jawabnya Sutradara Cuman kan kadang-kadang Ada juga sutradara yang Ngerasa lucu itu Gak bisa pilihan satu orang Jadi harus ada Partner diskusi Gua ingat Gua ingat Jadi gini kalo Kita terbiasa sendiri Jadinya kalo main Orang ada Tiktokannya Kadang kagok Misalnya kita main TV play Main Tiktokan Ngeblank Kadang tuh ngeblank Loh kok ga sesuai script ya Padahal Itu juga salah satu skill Yang harus kita pelajari Itu maksud gua bah Iya iya Makanya kalo Stena tuh Tadi gua bilang enaknya Kita tuh tanggung jawabnya Mah jadi kita sendiri Kita ga usah mikirin orang lain Kalo Sukses ga nya tuh tergantung kita sendiri Dan kita bisa kendalikan itu Tapi kan kalo orang Kitanya udah lucu Tapi lawan mainnya Biasa aja Jadinya kan Jadi ga bisa Bukan kerjaan satu orang gitu Kalo di film Kolektif Kolektif Terus dialog udah lucu Pembawaan udah lucu Shotnya salah Bisa jalan Editing Editing salah Nah ini Komedi Marsalton tuh Ketika Membahasi Wasin Dia harus udah membayangkan Sampai nanti editingnya Kayak gimana Ya Tapi lu ikut Per-peran sebagai editing juga ga? Ya gue ikutan kemarin Editingnya Mili Mamed Tanya gue mau tanya Emang Komedi punya mediumnya Sebenarnya lu Dia sibuk di Liputan 6 kan? Hahahaha Gapain krimina gue Hahahaha Gapain krimina gue Kalau kita lihat kan Ini jalan di komedinya kan Dari Aktor dulu Baru penulis Komedi konsultan Baru sutradara Apakah harus seperti itu? Atau misalnya dari Aktor rasu sutradara gitu? Di BNB sih inget gue Malah nulis dulu Oh iya bener Dia kan aktor dulu sebentar Kayaknya dia nulis dulu deh Baru atas lu main Nulis Justru karena dia main Di project yang dia nulis Oh iya Setau gue ya Tapi gue gak tau sih Yang bermula dari main Justru kayak Ernest Ya Ernest kan bermula dari main Comic Head kan Radit Radit Nulis Nulis Udah mendirect malah Barlan Ya Ernest kan berawal dari main Nulis Utradarai Hmm Hmm Ya Panji juga sama Dari main Nulis Kan insya Allah saya dulu tuh Ya ya Eh Comic Head dulu pernah main Terus pas di Setelah insya Allah saya kan Nulis particular ya Melu Ya Ya gitu deh Kayaknya gak Gak harus Gak ada patokan ya Cuman kebetulan aja Kita kan Banyak yang kesempatannya Berawal dari main Iya 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 Jadi kan pas saat kita main Kita jadi ngeliat Oh si film kayak gini Oh skenario portatnya kayak gini Oh Bisa nih gue nih Tapi lu Maksudnya lu nanya-nanya Tentang comedy konsultan Emang lu ada arah pasangan? Enggak ada Enggak gue pengen Soalnya kan Kayak Orang-orang gitu Kayaknya kalau komedi-komedi gitu kan Orang pada gak tau Komedi konsultan Ya Sekarang gue lagi yang balik nih Lu sebagai pemain misalnya Lu lebih nyaman Atau komedi konsultan Apa enggak? Ya ada lah Gue mah jadinya bebas aja Cerah komedi konsultan Tapi gue Komedi konsultan Tapi iya kadang-kadang gue gak merasa Kayaknya udah coba Kayaknya udah coba Gitu juga sih kayak perasaan Menurut lu kolaborasi seperti apa Yang bisa terjadi Antara komedi konsultan dengan pemain Apakah memang harus Komedi konsultan yang menentukan Mananya lucu Atau menurut lu Pemain juga harus bisa Ngasih masukan Iya Gitu Menurut lu Gua mah pemain juga harus Ngasih masukan Masukan Jangan dimasukin Soalnya Soalnya Karena kan yang main itu Kita ya Berarti kan Pasti ada pikiran orang-orang gitu Yang bangga Yang nilai itu Ih si Arapa masih Arapanya Gak betul nih Gak ngomongnya gini gitu Gue juga setuju Kalau menurut gue Konsepnya film tuh Kayak kapal Nah kodanya harus satu Kaptennya harus satu Ya Sutradara Kita nih Di jajaran ada yang pemain Ada yang komedi konsultan Ada yang penulis Kita boleh berdebat nih Berdebat Tapi menurut gue Keputusan akhir tuh harus Sutradara ya Karena biar bagaimanapun Film itu Itu Seleranya Atau taste-nya sutradara Karena apukul harus datang dari dia Kita tuh cuma boleh berusaha Bantu dia menggali Apapun yang bisa digali Tapi dia yang harus Dan itu yang lu lakukan di Milimamet Iya Maksudnya Gua juga pasti punya Menurut gue yang lebih lucu ini Tapi kalau menurut Ernest Dia maunya yang ini Ya gue gak boleh Gak boleh lawan Maksudnya Nanti pas tag Lu pake yang pinjam gue aja ya Gak boleh Iya Gak boleh kayak gitu Maksudnya Gua juga harus Harus manage Ekspektasi gua Dan harus manage Posisi gua Jadi ketika gua ngerasa Menurut gua Menurut gua ini yang lucu Tapi kalau menurut Ernest Juga bukan yang itu Dia lebih pilih yang Opsi B misalnya Ya gua harus Harus hormati itu Dan gua harus ikutin pilihan dia Kenapa? Karena ini film dia Dia direct Kalau gua mau pake yang 100% dari gua Ya harus gua yang direct Iya Bener-bener Jadi keputusan yang Yang pertama Tapi lu pengen gak jadi Kamer di mana tadi? Enggak Pengen jadi artis aja Gua mau Biar dikenal Gua mau Udah makan lu makan Temen-temen Makasih Abang Ardit Makasih Abang Acu Dadah Jangan lupa nonton Mi 5 Mer